Intro Biji Tuhan hari ini, saya rindu sharing kepada kita semua Sekali lagi untuk membangun kehidupan kita sebagai orang percaya Saya kasih judul, keselamatan yang bertanggung jawab Keselamatan yang bertanggung jawab Karena setiap kita, bapak ibu saudara pribadi lepas pribadi Kalau kita ini mau bertumbuh, mau benar-benar mengalami kepenuhan dan rupa Kristus Itu semakin nyata dalam seluruh kehidupan kita Kita harus belajar yang namanya keselamatan yang bertanggung jawab Karena kita itu terima gratis for free Kasih karunia itu bukan hasil perbuatan baik kita apapun Tidak bisa mendapatkannya Itu semua karena anugerah Tuhan keselamatan itu Tapi kita percaya keselamatan yang bertanggung jawab Nanti kita akan belajar bersama-sama ya Oke, nah slide-nya selanjutnya Adalah mengapa seseorang itu harus bergerja lokal Saya mulai dengan ini Sebab itu ada di antara saudara yang mungkin apakah masih jalan-jalan Masih tanda kutip gitu ya Rohnya gentayangan gitu Fisiknya ada dimana-mana, mahadir dimana-mana Bukan itu rencana Tuhan Tuhan mau setiap kita itu dikembalakan Punya tempat pengembalaannya Supaya kita bertumbuh Supaya kita diajari Supaya kita itu mengenal Supaya kita itu supaya Rencana Tuhan digenapi Tuhan mau pakai kita Menjadi berkat Untuk menajamkan Untuk Menjadi inspirasi bagi generasi Bagi sesama Kita harus tertanam di gereja lokal Nah kenapa seseorang itu harus tertanam di gereja lokal Supaya kehidupan rohani kita terus dibangun Semakin serupa dengan Kristus Dan apakah gereja itu Saya perlu mengantar dengan ini Gereja itu apa Next slide Gereja itu bukan sekedar acaranya Ibadahnya contoh hari ini kita beribadah Gereja itu bukan sekedar bicara tentang gedungnya Tapi lebih Yaitu pada orangnya You and me Gereja itu juga bukan sekolah pendidikan agama Walaupun kita juga ada Kelas-kelas pemuritan Kita diajar Bukan Nah gereja itu juga bukan sekedar Tempat berbisnis No Lebih daripada itu Membangun kerajaan Allah Dalam seluruh kehidupan kita Bahkan kita ini Di marketplace juga Untuk visi Tuhan Untuk rencana Tuhan itu Bukan untuk keinginan diri kita sendiri Gereja itu bukan tempat kita melakukan sakramen Walaupun kita juga ada liturgi Untuk dibaptis Untuk terima perjamuan kudus Dan sebagainya Gereja itu juga bukan bicara sekedar tentang denominasi Bapak ibu saudara sekalian Lalu gereja itu apa Di Alkitab kita gereja itu disebut Ekklesia Ya dalam bahasa aslinya Ekklesia Itu artinya Ada dua kata yang Yang merangkainya adalah Ek dan Kalio Ek itu keluar Kalio itu aku memanggil Kalau digabungkan Ekklesia Ek dan Kalio itu Artinya orang-orang yang dipanggil keluar Dari dosanya Dari perbuatannya yang jahat Dari kegelapan Kepada terang Kristus Untuk bersatu dalam panggilan Tuhan Menjadi murid-murid Kristus Amanat agung itu Sudah diberikan Tuhan Supaya kita itu Menjadi murid-murid Kristus Kita itu dimuridkan Dan memuridkan yang lain Dan gereja itu Kebutuhan utamanya adalah Berkumpul Buka dengan saya Ayat firman Tuhan Di dalam kisah 2 Ayat 46 Kisah 2 ayat 46 Berkata demikian Dengan bertekun Dan dengan sehati Mereka berkumpul Tiap-tiap hari Dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing Secara bergilir Dan makan bersama-sama Dengan gembira Dan dengan tulus hati Jadi kebutuhan utama gereja itu Itu adalah berkumpul Karena dalam berkumpulan itu Ada persekutuan Ada persaudaraan seiman Kasih mesra Kisah mengalir Saling membangun Saling melayani Saling mendoakan Saling mensupport Begitu Itulah keindahan Dalam persekutuan Dalam tubuh Kristus Kebutuhan utamanya berkumpul Tidak menyendiri Tidak pernah Tuhan itu Mendesain Menciptakan manusia itu Seorang diri Jika demikian Tidak akan tertulis firman Dalam kejadian Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Seorang penolong Yang sepadan dengan dia Dimulai dari keluarga terkecil Kita Sebuah komunien Sebuah komunitas rohani Ya Itu dia Tetapi ada definisi ini Saya rasa Tidak cukup benar Sempurna Ada yang kurang begitu Ketika saya mempelajarinya Apa itu gereja Saya menyadari bahwa Definisi yang benar Tentang gereja Harus ada Yesus Yesus dimana Kalau tidak ada Yesus Apa esensi gereja Ya enggak Saya dalam perumurungan Harus ada Yesus Nah sehingga Definisi yang benar Tentang gereja Adalah sebagai berikut Gereja adalah Kehadiran Yesus Di tengah umatnya Yang terpanggil Untuk mengerjakan Misi Yesus Di bumi ini Yaitu Misi penyelamatan Saya ulangi Definisi gereja Yang benar Yang utuh Adalah kehadiran Yesus Di tengah umatnya Yang terpanggil Untuk mengerjakan Misi Yesus Di bumi ini Sehingga tugas utama Gereja adalah Mencari yang terhilang Siapa yang menerima Akan diselamatkan Siapa yang menolak Akan dihukum Itu sebuah ketetapan Allah Jika tidak demikian Untuk matinya Yesus sia-sia Tapi tidak Karena begitu besar Kasih alakan dunia Ini mengharumiakan Anaknya yang tunggal Yang mengutus Yesus Untuk menjadi Korban penebusan Bagi setiap kita Sehingga barang siapa Yang menerimanya Diselamatkan Yang tidak menerima Ditolak Tugas utama kita Kita semua Sudah mencari yang terhilang Dan tidak kebetulan Pesan firman Tuhan ini Saya sampaikan Di minggu ketiga ini Karena bulan depan Kita masuk musim Terbuka Kita akan ada Kegerakan cekifan Bapak ibu saudara sekalian Untuk dipanggil keluar Abraham satu waktu Dikasih perintah Keluarlah Dan lihat di langit Begitu banyak bintang Kamu bisa menghitungnya Kamu bisa menghitung jumlah itu Demikian jumlah keturunanku Jumlah keturunanmu Yang akan kuberikan kepadamu Jadi keluar dari zona nyaman Keluar Jadi kita tidak harus Selalu di dalam Terus begitu Menikmati keindahannya No Justru amanat agung itu Diberikan Yesus Ketika Yesus Terangkat ke surga Supaya kita hidup Dalam panggilannya Dalam pemakaian Tuhan Katakan amin jemaat Amin Orang-orang yang percaya Orang-orang yang sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan yang percaya Dalam hati Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan Yang pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian Nah itu Itu adalah Satu Definis juga Kita ini adalah gereja Bukan hanya bangunannya Tapi orangnya Yesus pun mati Untuk demi satu orang Akan dilakukannya Karena kasihnya Kepadamu Dan kepadaku Mari kita menyadari Keberadaan kita ini Kita ini menjadi bagian Members Dari gereja yang am Di seluruh dunia ini Entah berapa juta Entah berapa miliat Atau berapalah jumlahnya Kan selalu bertambah-tambah Kalau orang Mendengar Injil Dan menerima keselamatan itu Mereka juga bagian gereja yang am itu Sehingga hidupnya Tidak pernah sama lagi Sejak Yesus hadir dan tinggal Berkuasa Berdaulat Dalam seluruh kehidupan kita Yang kedua Adalah gereja lokal Gereja lokal Gereja lokal ini Satu gereja yang ada Di lokasi tertentu Dalam hal ini Kita ada di kota Magelang Kita ada juga Beribadah disini Ini gereja lokal kita Ini rumah rohani Yang Tuhan beri Untuk kita bisa bertumbuh bersama Mengerti kehendaknya Memahami maksud dan rencananya Nah saya berdoa Kita semua Adalah membership Dari Dua jenis gereja ini Tidak salah satunya Karena kalau salah satunya itu Bukan orang Kristen yang sejati Bukan orang Kristen sejati Itu member dua-duanya Dia member gereja lokal Tapi dia juga Anggota dari gereja yang am Karena kalau hanya sebagai gereja am saja Wes percaya Tuhan Gitu kan Diselamatkan Tapi dia tidak dikembalakan Tidak dimuridkan Tidak diajar Tidak tertanam Tidak member jadi gereja lokal Tapi di gereja lokal Kita itu diajari Kita itu dididik Kita itu diajari Kita itu ditegur Kita itu diarahkan Gitu Kita itu dibawa Dalam pengenalan Akan Tuhan Yang semakin dalam Lebih lagi Ya Itu dia Tapi kita juga sebagai Anggota gereja lokal Juga Jangan lupa Bahwa kita ini juga Anggota dari gereja yang am Jadi dimanapun kita berada Di luar sana Sejak keluar dari gedung ini Mungkin tempat ini Kita ini gereja loh Gereja Tuhan loh Nama Tuhan disebut Dan diserukan dalam hidup kita Kita ini bawa nama depan Yaitu Nama Yaitu hamba Daripada Allah yang maha kuasa Bukan hanya membawa nama belakang kita Nama keluarga kita Kita ini milik Tuhan loh Kita harus bijaksana Jangan nyandung ya Dalam hidup kita Perhatikan perkataan kita Perhatikan tingkah laku kita Kesucian hidup kita Bagaimana kita itu Mengambil keputusan Perilaku kita Sebagai gereja yang am Sebagai milik Kristus Yang mengerti katakan amin Nah saya lanjutkan Sekarang gereja mahasilan GMS itu gimana GMS adalah gereja yang percaya Akan keselamatan yang bertanggung jawab Sehingga saya kasih judul tadi kan Keselamatan yang bertanggung jawab Karena detik kita Menerima dan percaya pada Tuhan Yesus Hidup kita harus kita kerjakan Dengan penuh tanggung jawab Dengan takut dan gentar Firman Tuhan mencatatnya Di Filipi pasal yang kedua Ayat 12 Filipi 2 ayat 12 Berkata demikian Dengarkan firmannya Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula Sekarang waktu aku tidak hadir Lihat Keselamatan kita itu Tidak hanya kita terima Saja Lalu kita do nothing Lalu kita hidup semau Semaunya Tidak Keselamatan kita itu Kita terima Dan kita harus bertanggung jawab Dan harus kita kerjakan Sehingga gereja itu Adanya adalah kumpulan orang percaya Tapi gereja itu juga Relevan Ada Untuk orang-orang yang belum percaya Ayo kita yang sudah terima keselamatan Itu tidak boleh berhenti Dalam hidup kita Kalau seorang itu bertumbuh dewasa Kapasitasnya Pengetahuannya Itu tidak boleh berhenti Dalam hidup kita Karena kalau berhenti Di hidup kita Apa gunanya Itu harus diteruskan Itu harus menjadi berkat Itu harus menginspirasi Itu harus benar-benar Membuat dampak Pengaruh Bagi seorang demi seorang Sehingga mereka pun akan menjadi Akhirnya Goalnya adalah Menjadi pribadi yang lebih baik Seperti kita Ditajamkan Disempurnakan Diperbaharu Dari sehari ke sehari Ketika kita membangun Persekutuan dengan Tuhan Dengan saudara seiman Dalam gereja lokal Kita digembalakan Dimuridkan Ya kan Harusnya kesana Dan sehingga Misi kita Memberitakan injil Dan memuridkan orang Harus Terus Seumur hidup kita Tidak boleh berhenti juga Saya ini Pernah Berada di satu tempat Jauh Gerejanya besar-besar Kalau di luar negeri itu kan Sentrum Atau Alun-alun Itu pasti ada gereja disitu Gereja itu pasti ada Di pusat kota Gerejanya Gede-gede megah Tapi kosong Tidak ada jemaatnya Tidak ada orangnya Sebagian gereja-gereja Yang megah itu Sekarang jadi museum Dan Useless Saya juga ada Di sebuah kota juga Yang gerejanya juga besar Dulunya Pernah terjadi revival Tapi ketika gereja itu Tidak kembali Kepada amanat agung Bali mengerjakan Keselamatannya itu Dengan bertanggung jawab Sebenarnya nyaman Maka generasinya hilang Sebuah generasi hilang Mereka tinggal orang-orang tua doang Orang mudanya gak ada Dalam pertemuan hamba Tuhan Kita sharing Sesama hamba Tuhan Mereka pun belajar Kita ada di GMS Tentang pemuritan Tentang CG Karena kita di GMS ini Semua pengembalaan kita maksimal Kita gak beda-bedakan Semua anak-anak kita perhatikan Kita ajari mereka Visinya To make Child Gods Agent Ya kan Top Gods agent Seperti itu HOG kita Anak-anak muda kita juga Bahkan sejak muda Visinya Membangun gereja juga Pro M dan family kita juga Teruskan Dibangunkan Kita ini fokus Dalam semua Usia Anak-anak bukan kita Ajari sekolah minggu Kita sebut gereja anak Karena mereka juga Layak untuk mendapatkan Porsi yang Yang sama Seperti kita Roh kudusnya juga sama Bekerja Anak-anak itu juga dipakai Dipenuhi Dan mereka berdoa Atas orang sakit juga disembuhkan Kesaksian anak-anak Kita luar biasa juga Itu dia Gereja itu 100% rohani Tapi juga gereja itu 100% relate Dengan manusia Karena untuk itulah Untuk misi memberitakan injil Memuridkan seorang demi seorang Nah saya bagikan tentang Karakteristik tentang misi Karakteristik of mission Ada dua Yang pertama adalah Do it for lifetime Do it for lifetime Jika Kita punya sebuah hobi Seseorang yang suka nyanyi Seseorang yang suka main musik Apapun musiknya Apakah mereka akan menyanyi Apakah mereka akan memain musik Hanya sekali seumur hidup Coba Apakah demikian adanya Tidak bukan Seseorang Yang punya passion Punya panggilan Dalam seni Misalnya bernyanyi Dalam bermain musik Dia akan seumur hidupnya Kesukaannya Ada menyanyi Dan bermain musik Kehidupannya Tidak pernah Lepas dari musikalitas Dimana-mana Dia berada Sering dengar musik Senang dengar musik Makanya saya tidak heran Ketika Tuhan Yesus berkata Murid-murid itu Cari Keluar kota Untuk cari makanan Roti kan Waktu perjalanan Yesus Dari Judea ke Galilea Tapi melengkar dulu Agak jauh Untuk menemui seorang perempuan Menunggu bahkan Yesus lakukan itu Dia padahal sudah capek Dalam perjalanan Tapi sengaja loh Untuk menunggu Satu orang perempuan itu Perempuan Samaria Kita sudah tahu ceritanya Tapi Akhirnya Yesus Berbicara tentang Bukan sekedar air Minuman Tapi air hidup Tapi juga tentang Akhirnya Kalau kita baca ayat itu Tuhan Yesus berkata Makananku Ada padaku Makanan tidak kamu kenal Karena murid-murid itu Hanya makanannya Makanan jasmani itu Roti Tapi Yesus Ada pada Makanan yang tidak kamu kenal Makananku Ialah melakukan kehendak Bapak Dan menyelesaikan pekerjaannya That's why Itulah arasan Itulah kenapa Itulah yang ngedrive hidup kita Bapak ibu Sebagai suami Sebagai istri Sebagai anak Sebagai orang tua Sebagai profesional Sebagai apapun Kita di marketplace Kita ada Kita hidup Untuk satu tujuan itu Biar makan Siapa disini yang gak Gak suka makan Kecuali puasa Kita setiap hari makan Dan menikmati ketika kita makan Nambah bahkan Sekali dua kali Enak banget Nambah dong Belum gak cukup Nyenek lagi Masih nyenek Ya apapun lah Itu makan menjadi kesukaan Harusnya melakukan kehendak Tuhan Melayani Mengasihi Memberitakan injil Jadi saksi Itu menjadi kesukaan kita Gak boleh berhenti Itu menjadi DNA kita GMS Bapak ibu saudara sekalian Do it for a lifetime Memang Akhirnya GMS itu punya Waktu Jadi planning Begitu ada musim tertutup Kita diperlengkapi Kita di equip Kita diajari Ya Kita dibawa dalam pengenalan yang satu Pada pengenalan yang dalam Lebih dalam lagi Menikmati Keindahan kasih Masrah Kristus Tapi setelah itu Visinya loh Jangan lupa GMS itu Gereja sel yang apostolik Dan profetik Diutus Apostolik itu Diutus Masakan kita ini Mau anak-anak kecil Terus ke kanak-kanakan Terus Disuapin Terus Kan gak harapannya Dikasih susu Dikasih Makanan yang bergisi Yang terbaik Supaya dia bertumbuh Dewasa Dalam karakter Dalam tanggung jawabnya Dan akhirnya diutus Untuk menjadi saksi Tuhan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Yang kedua Karakteristik of mission adalah Do it with quality Lakukan dengan Kualitas With wholeheartedly Dengan sepenuh hati Dengan sekenap hati Harusnya begitu Semakin mahir Kita inilah Menginjil Menjadi saksi Menjadi alat kasih Di tangan Tuhan Menjadi tanda Bagi kemuliaan Tuhan Harusnya semakin nyata Jangan malu Tapi lebih profesional Lebih ekspert Lebih kreatif Dalam pimpinan roh kudus Dan dalam Mengandalkan Tuhan Karena ketika kita Mengandalkan Tuhan Saya percaya Ada penyertaan Yesus pun amanat agung Enggaknya mengutus Pergi jadikan semua Bangsa murid Baptis mereka No Lanjutkan Ayat 20 berkata Dan ketahui lah Aku menyertai kamu Sampai pada akhir jaman Ada penyertaan loh Enggak pernah ditinggalkan Tuhan itu bertanggung jawab Dia mengutus kita Dia memperlengkapi kita Di ekwip kita ini Di musim tertutup Bulan depan kita akan masuk Musim terbuka Kegerakan cekifan Harusnya Setiap bulan Setiap minggu Setiap hari Itu menjadi kehidupan kita Do it for a lifetime Tapi Memang perlu dengan sengaja Dikondisikan begitu Kalau kegerakan ini bersama-sama Masif GMS Di mana-mana kita Mengerjakan gerakan cekifan Wow Dan nanti tanggal 4 November Kita akan baptis masal Satu hari itu GMS baptis itu ribuan jiwa Kita rayakan Tuhan Haleluya Percayakan kami Seorang demi seorang Satu keluarga demi satu keluarga Ya Tuhan Itu dia Ayo ambil bagian Dalam kegerakan Tuhan ini Dalam pekerjaan Tuhan Semakin Menjelang Tuhan Datang kembali ke dua Semakin giat Kita melakukannya Amen jemaat Haleluya Ada 4 berita pokok Injil Ya Sebenarnya Kalau kita ini Sudah Kristen sekian lama Nilai-nilai ini itu sudah Sudah di luar kepala Tapi kadang-kadang perlu diingatkan Perlu di refresh Ini 4 pokok berita Injil Kita ini saksi Tuhan Ya nomor satu adalah Semua manusia berdosa Ada firmanya itu di dalam Roma kan Roma 3 ayat 23 Upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23 Dan semua manusia Usaha manusia itu sia-sia belaka Pengkotbah 1 ayat 14 Dan Yesus Di ujungnya Golnya adalah Yesus Ada satu-satunya Jalan Keselamatan Dan hidup Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 Mengatakan demikian Ini 4 berita pokok Masa kan kita ini kesulitan Semua manusia sudah jauh dalam dosa Dan upah dosa itu maut Dan usaha manusia Sia-sia Dan hanya satu Jalan saja Untuk sampai kepada Bapak Ada di surga Dia yang empunya Lewat Yesus Angkep ya Bisa semua ya Kita ini 4 pokok berita Injil ini Dimanapun kita berada 4 berita ini Semua manusia sudah dosa Upah dosa maut Dan semua usaha manusia Untuk dirinya itu Gak bisa Menolongnya Korban semuanya itu Gak ada yang cukup Sempurna Hanya korban Anak domba Allah Yang tak bercacat celah Yesus satu-satunya Satu kali saya pernah Ketemu sama seseorang Waktu melayani gitu Nah ini Orang sakit Orang ini cerita Wah Ya semua agama baik Saya setuju Mana ada agama Yang mengajarkan Gak baik Semua agama mengajarkan Gak baik Tapi untuk keselamatan Hanya satu jalannya Di dalam Yesus Fem itu Akhirnya dia tahu Saya adalah pendeta Saya adalah Mbak Tuhan Saya menyatakan itu Ya Terserah dia mau percaya Atau tidak Tapi dalam iman Kita 4 pokok berita Injil Kabar baik itu Itu nyata dalam hidupan kita Menyertai Selalu Sehingga kekristenan kita itu Bukan sekedar agama Tetapi kehidupan Bapak Ibu Jika kita hidup Kekristenan itu Sebuah kehidupan Bukan agama Mami saja Harus ada Namanya pergerakan Bergerak Namanya hidup kan pasti bergerak Kalau mati ya diem Sudah Stuck Gak bisa lakukan apa-apa kan Tapi kalau hidup Pasti gerak lah Dan pasti berubah Ada yang berubah Kalau bergerak Bergeraklah Dalam tuntunan Tuhan Jemaat GMS dimana-mana Bergerak Dalam tuntunan ilahi Bulan depan ini Bahkan dimulai Sejak hari ini Minggu ini Sudah persiapan kita Bahkan beberapa cegi Saya dapat reportnya Sudah ada banyak jiwa baru Yang datang Beberapa juga Kepenuhan roh kudus Saya merayakannya Tuhan Engkau menyertai Engkau memberkati Saya curiga nanti Kalau kita sudah jalan bersama-sama Wow Kita akan ditemukan Dengan orang-orang Yang dipion Di luar Apa yang tidak pernah kita Bayangkan Saya ketemu mereka Berbicara dalam hidupan mereka Wow Si Tuhan itu Bergerak dan berubah Jangan jadi penonton Terus Jadi pemain utama Ayo ambil bagian Sesuai dengan yang Ditetapkan Tuhan Apa yang kita bisa lakukan Sehingga Berubah itu Selalu dalam karakter kita Yang dulunya Pemarah jadi peramah Yang dulunya Keras hati Jadi lembut hati Jangan takut Tugas kita hanyalah taat Taat itu hanya Melakukan Tuhan itu akan Tambahkan kemampuan Kok Bahkan Kelayakan Saya itu ingat Saya sudah cerita Berkali-kali Jangan 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 Bosan ya Karena Ya itu Saya menyadari Saya ada di tempat ini pun Karena saya hanya Berdoa sama Tuhan Tuhan Aku punya dua tangan Satu hati Use me Pakailah ya Tuhan Suruh kehendakmu Ketika kami diutus Kesini pun Saya gak menolak Kalau Pastor Benat kan Kalau Kobe yakin Saya berangkat Kapan Kami berangkat Dan Tuhan Mampukan tuh Sampai hari ini Sudah berjalan Empat tahun ini Dan Tuhan Layakkan tuh Ketemu banyak orang Untuk berbicara Dalam hidupan mereka Mendoakan mereka Melayani mereka Dulunya Sayanya Model hati itu Saya cukup Betah sih Dengerin orang cerita itu Beberapa orang sulit Gak bisa Gak dikasih kemampuan itu Saya bisa loh Saya pernah melayan Counseling itu Satu hari enam jam Walaupun ada di tengah-tengahnya Break Tapi Dalam kesini Jalanin kesini Tuhan juga kasih hikmat Gak perlu selama itulah Bergumul Kan kita ada roh kudus Penolong kita Bergumul Tuhan apa Kasih firman Jadi Semakin efektif Pelayanan saya Gak perlu enam jam lagi Cukup satu jam Maksimal dua jam Bahkan lebih kurang Daripada itu semua Solve Mereka tertolong Mereka dapat hikmat Mereka dapat Yang dari Tuhan Melalui hamba-hambanya Kita semua Bapak ibu saudara sekalian Harusnya begitu Ya Dengarkan kata-kata ini People don't care About your performance People don't care How much you know Until they know How much you care So Just do it And do it now Saya ulangi Orang itu gak peduli Kok perform kita Sebenarnya Orang itu juga gak peduli Seberapa Kita tahu Tentang sesuatu Tentang mereka Sampai mereka tahu Seberapa pedulinya Kasihnya kita Kepada mereka Sehingga ketika Semua itu Kita mengerti Lakukanlah Panggilanmu Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan bertanggung jawab Ya Do it now Jangan tunda-tunda Kita gak tahu loh Kita bisa hidup Sampai berapa lama Kalau besok Tuhan datang gimana Siap gak kita Kalau siap Apa yang kita Pertanggung jawabkan Kepada Sang pencipta Sang pencipta Sang pemilik hidupmu Dimana dia Memberikan nafas Hidup kita ini Apa yang kita Pertanggung jawabkan Atas hidup yang Tuhan beri Kalau misalnya Esok hari Tuhan datang Bayangkan Sehingga lakukan Hari ini Do it now Jangan tunda-tunda Berbuahlah Lebat Dan itu memuliakan Bapak Dan ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita Amen jemaat Haleluya Puji Tuhan Ya Yang penting itu Kita mau Berkat Tuhan Akan menyusul Katakan Iya dulu Berusaha itu Kemudian Jangan katakan Tidak bisa dulu Dan alasan Segala macam Tuhan gak berkenan Jika demikian Ya Seperti kita interview Kerja gitu Apakah kita mau gaji dulu Dibayar dulu Baru kerja Kita kerjanya aja Gak Gak tahu Dan gak Gak sesuai ekspektasi Kok Gak sesuai standar juga Kali Jangan untuk dulu Jangan Apa Iya dulu Baru nanti ada upada Perkenanan Ada berkat Tuhan menyusul Mandi dimampukan Dan antara mau Dan mampu Di tengah-tengahnya Ada rasa malu Biasanya Nah orang itu PR-nya kita semua Singkirkan rasa malu itu Jika kau mau melihat Pemakaian Tuhan Dalam hidupmu Ada banyak orang Masih Dikuasai Masih Depress Dengan rasa malu Gak pede lah Gak Ini begitu Padahal ketika Hati yang mau aja Mereka akan dimampukan Saya buktinya Bahkan dilayakkan Ya kan Pemakaian Tuhan Kita gak bisa Lihat di hidup kita Jika rasa malu Itu masih Menguasai Singkirkan itu Bapak ibu Sudara sekalian Demi kasih Tuhan Ya Musa itu Akhirnya diam loh Setelah negosiasi Kenapa aku Begini begitu Tuhan marah Mau Tuhan marah Di hidup kita Ngeri benar loh Kalau seseorang itu Jatuh di tangan Tuhan Siapa yang mau Menjadi pembela kita Ya kan Sehingga Semua ini indah Kok baik Apa harus dipukul Supaya kita tajam Karena kok tumpul Kok tebel Kan harus dipukul Supaya tipis Supaya gepeng Sehingga bisa Dipakai Sebagai alat Sesuatu Ya kan Gesekan itu Sedang sedikit aja Kok gak apa-apa Tapi gesekan itu Bisa menajamkan Kita Daripada dipukul loh Kalau kita ini bebal Musa itu diam Gak berani Nah Tuhan marah Jangan sampai Tuhan marah lah Ya Jangan tolak Kepemimpinan Bapak ibu sudara sekalian Jangan tolak Pelayanan Jika kita menolak itu Artinya kita ini Jual mahal Ya Akuilah Kita ini Jual mahal Sama Tuhan Ya kan Padahal Pelayanan itu Menjaga hidup kita Ingat loh Tentang perumahan Lima gadis Bijaksana Lima gadis Bodoh Jangan sampai padam ya Jangan sampai padam Berita kita Kalau kita padam Tuhan datang Kita gak siap Kita ada Dimana akhir hidup Kita tahu Sudara yang jawab Be ready Be ready Untuk itu Ya Harusnya yang Satu saja yang kita tolak Harusnya dosa Bukan kepemimpinan Bukan pelayanan Kalau itu diberikan Dipercayakan dalam hidupmu Artinya Tuhan itu memandang Kita berharga dan mulia Dia melewati sekian banyak loh Dari orang-orang yang dipanggil Berapa yang dipilih Tidak banyak kan Kalau engkau dipilih Itu kasih karunia Tuhan Kalau engkau melewatkannya Rugi diri sendiri Sungguhan Engkau gak bisa melihat pemakaian Tuhan Dalam hidupmu Engkau gak bisa melihat glory Dalam hidupmu Oke Saya berdoa Setelah dengar Firmat Tuhan ini Jemaat Bisa lebih dewasa Bisa terus bertumbuh Dan berbuah lebat Bagi kemuliaan Nama Tuhan Seperti Yesaya berkata Yesaya 6 Ad 8 berkata Lalu aku mendengar Suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kutus Siapakah yang mau pergi Untuk aku Maka sautku Ini aku Kutuslah aku Sadarilah Ada satu jiwa yang terhilang Yang mau binasah Apa yang kau buat Keselamatan itu Enggak boleh berhenti Di hidup kita Keselamatan itu harus dikerjakan Dengan penuh tanggung jawab Karena kita bukan percaya Yang hyper grace Percaya sekali Untuk selamanya Enggak GMS itu percaya Keselamatan yang bertanggung jawab Sehingga Sekalipun kehidupan ini Banyak resiko Resiko penolakan lah Resiko banyak hal Tapi ketahui Dalam hidupan ini juga Banyak kesempatan Ya Jika semua orang Tahu siapa kita Itu adalah tanggung jawab Yang besar Ketahui lah Ada sekian Orang Itu enggak tahu loh Siapa Yesus Coba renungkan Padahal orang itu Fokus pada dirinya sendiri kan Wah semua orang tahu kita Padahal Dibalik semuanya itu adalah Tanggung jawab yang besar Kalau orang itu tahu siapa kita Tapi Dalam sisi yang lain Ada banyak Lebih banyak orang Enggak tahu siapa Yesus Pertanyaannya adalah Apakah dirimu Lebih pangkat daripada Yesus Jawab sendiri Apakah kita ini lebih Daripada Yesus Kalau ada orang yang belum Tahu siapa Yesus Harusnya kita itu Enggak berdiam diri Enggak fokus pada diri sendiri lagi Stop selesai dengan diri sendiri Cukup dengan diri sendiri lagi Amen jemaat Gak ada yang amin ini Amin Haleluya Semua ini dengan kasih ya Saya menyampaikan semuanya ini Karena saya percaya Tuhan terlebih mengasihi Bapak Ibu Sudah sekalian Lakukan yang terbaik Persiapkan ya Untuk bulan depan Saya titip kepada setiap pemimpin-pemimpin Coach CGL PIC Sponsor Ayo kerjakan Jemaat juga Harus dilebatkan semua Lihat orang tuh Lihat potensinya Di GMS ini Enggak pernah melihat Satu orang pun Di ruangan ini Sebagai jemaat biasa Engkau adalah anak visi Kita lihat Kita ajari One day engkau jadi bapak Bapak yang Menghasilkan bapak-bapak berikutnya Kami selalu melihat begitu Ayo bekerja sama Sebab rencana Tuhan ini besar Atas setiap kita Pikiran kita itu harusnya Jangan menunggu Tuhan Miliki inisiatif Jangan dipus-pus Udah pemimpin Enggak usah pus-pus gitu lagi Rugi diri mereka sendiri Kalau enggak mau Enggak diurapi Enggak dikasih otoritas Enggak dikasih Enggak kepercayaan Rugi sendiri Talenta Ya gitu aja dah Kapasitasnya Enggak bertumbuh Ya segitu aja Muter-muter gitu aja Rugi sendiri Enggak usah ngepus-ngepus lah Tapi kadang itu Kita enggak menyerah loh Pemimpin mendoakan Ayolah kemon Eh ini gini ya Dibantu Didampingi Waduh Beruntung loh Bersyukur loh bapak ibu Punya pemimpin-pemimpin Yang enggak menyerah Dengan hidup kita Hargai Hormati mereka ya Karena mereka mengasihimu Dengan kasih Tuhan yang tulus Pikiran kita harusnya Jangan menunggu Tuhan Tapi inisiatif lah Tuhan Yesus berkata Sudah tetelestai Sudah selesai Yang menunggu Tuhan Apa lagi Mau Tuhan maulakan Sesuatu apa lagi Sudah selesai Tetelestai Dia sudah mati Di atas kayu salib tuh Sudah Selesai semuanya Tinggal jalan aja Tinggal taat saja Melakukan saja Apa kau tunda lagi Satu jiwa itu Sudah binasa loh Terhilang loh Harusnya seperti Yesaya Siapa yang kutus Ini aku Tuhan Utuslah aku Harusnya begitu dong Asalkan kita ini Kanak-kanak Terus yang Anaknya Anak-anak kan gitu Fokusnya aku 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 terus Tidak boleh Jemaat KMS Magelang Harus bertumbuh Melihat pemakaian Tuhan Semakin nyata Dalam hidup mereka Lakukan Apa yang harus kita lakukan Sertai dengan doa Dan kau akan melihat Kuasa Tuhan Ingat Daud Punya dua pasukan Daud itu punya dua pasukan Pasukan pertama adalah Yang dia peroleh Dari waktu Dia ada di Gua Adulam 400 itu Orang-orang yang kejar utang Orang yang buruk keadaannya Enggak ada pengharapan Masa depan Madesu Masa depan suram Tapi di tangan Daud Mereka menjadi Pahlawan-pahlawan Gagak berkasa Siapapun kita Kau sebagai member CG Sponsor CGL Coach Terjemaat Ayo Kau pun bisa dipakai Tuhan Semua orang bisa Memberi tangan injil Menjadi kabar baik Menjadi Kepanjangan tangan Tuhan Buat orang-orang berikutnya Untuk mereka Menjadi murid Kristus Seperti kita Sudah menjadi murid Yang dimuridkan Muridkan yang lain Enggak boleh berhenti di kita Jadikan mereka Orang-orang yang lebih baik Seumur hidupnya Sehingga rupa Kristus Semakin nyata Dalam seluruh kehidupannya Yang pasukannya kedua Daud Selain daripada Dari kuadulam itu Adalah Dari 12 suku Israel Yang lain Yang akhirnya mereka Menggabungkan diri Kepada Daud Lihat Lihat Kalau Tuhan itu berkenan Kalau Tuhan sudah pilih Urapi Ada penyertaan Lihat hidup Daud Itu akan hidup kita juga Sehari-hari kita Kalau kita baca Kita masmur Itu sehari-hari kita Hidup kita Bapak Ibu Tidak jauh kok Apa yang Daud alami Kita pun bisa mengalaminya Ya kan Daud pun Lihat ada kasih karunnya Tuhan Dia mulai dari Yehuda saja kan Sukunya Dia berasal Tapi akhirnya 12 suku pun Menggabungkan diri Ketika Tuhan itu Sudah mengurapi mereka Bergerak dalam ketaatan Orang-orang yang hebat lagi Kalau sudah baca Itu orang-orang yang Menggabungkan diri Dari 12 suku Israel itu Adalah orang-orang yang mengumban Dengan tangan yang Tidak pernah meleset sekalipun Kalau kita pakai ketapel gitu kan Sering meleset Itu pakai tangannya Beberapa kidal lagi Dan dicatat Tidak pernah meleset Akurat Persis Persisi Orang-orang hebat Orang-orang yang mahir Orang-orang yang ekspert Orang-orang yang ahli Akan ditambahkan Dalam hidupan kita Ketika kita setia Sekalipun dengan orang-orang yang Dari gua adulam Jangan menyerah Jangan takut gagal Tuhan Yesus Tidak pernah gagal Tidak pernah menyerah Dengan Petrus Walaupun dia gagal berkali-kali Tapi lihat ujungnya itu Bukan dalam kegagalan Kesalahan itu Tidak Tujuan hidupnya Tidak berakhir disana Demikian hidup kita Lihatlah orang-orang itu Dengan kacamatanya Tuhan Melihat mereka Dengan iman Dengan pengharapan Amin Haleluya Itu dia Saya tutup dengan Tiga aplikasi Tiga aplikasi Bisa ditampilkan Temukan panggilanmu Keselamatan kita itu Keselamatan yang bertanggung jawab Temukan panggilanmu Miliki hubungan dengan Kristus Ini fondasinya Bangun persekutuan Dengan saudara seiman juga Gereja itu kan Gereja bukan am saja Pribadi kita Ketemu Tuhan Itu yang mengubahkan hidup kita Tak pernah sama lagi Tapi setelah itu Kita menjadi gereja Anggota gereja lokal Dimana kita Menikmati kumpul Gak bisa sendiri Kita butuh Tersama kita Untuk dewasa Untuk tajam Untuk diperlengkapi Lebih lagi Rendah hati ya Rendah hatilah Untuk itu Temukan panggilan Miliki hubungan dengan Kristus Yang kedua Proaktif Bergerak Membangun misi Yesus Melalui CG Kalau Anda yang belum Memiliki CG Jangan tunda lagi Kita yang perlu Kita gak bisa sendiri Ayo proaktif Bergerak dalam Membangun misi Yesus Di dalam setiap CG Kita ini bukan hanya Saudara seiman Kita ini saudara sevisi Yang ketiga Aplikasinya adalah Jadilah Kristen sejati Sebagai anggota gereja lokal Juga sebagai anggota gereja yang am Sehingga surga itu Sebuah kepastian Menjadi milik kita Kita ada bersama-sama nanti Dalam kekekalan Bersama dengan Tuhan Yesus tercinta Yang mau katakan amin Amin Haleluya Tuhan berkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati